Penumpang Bandara Sepinggan pada bulan September 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 41 persen dengan jumlah penumpang mencapai 3,8 juta orang. Penumpang di Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan hingga bulan September 2023 tercatat mencapai 3,8 juta orang dengan 37.164 pelayanan keberangkatan dan kedatangan pesawat. Berdasarkan data, jumlah penumpang mengalami pertumbuhan sebesar 41 persen dan pergerakan pesawat tumbuh sebesar 31 persen. Pergerakan pesawat merupakan aktivitas keberangkatan dan kedatangan pesawat di Bandara. General Manager PT Angkasa Pura I Cabang Sepinggan Ahmad Syawgi Wahab mengatakan aktivitas masyarakat yang kembali normal seperti perjalanan bisnis hingga berwisata ke daerah mendorong lonjakan trafik pergerakan pesawat dan meningkatkan jumlah penumpang. Pertumbuhan jumlah penumpang ini dihitung dari jumlah penumpang tahun 2022 yang tercatat 2,7 juta orang lebih sampai akhir tahun dengan 28.460 pergerakan pesawat. Kemudian pada awal tahun 2023 lalu, Bandara Sepinggan meningkatkan konektivitas dengan membuka beberapa rute baru, baik domestik maupun internasional. Namun, jumlah penumpang tahun ini belum kembali seperti pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Bandara Sepinggan melayani penumpang sebanyak 5,4 juta lebih orang dan pesawat udara sebanyak 59.125 pergerakan pesawat. Jumlah penumpang di akhir tahun ini diprediksi akan mendekati jumlah penumpang di tahun 2019. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aktivitas masyarakat pada bulan Oktober hingga November seperti perjalanan dinas dan bisnis. Selain itu, jumlah penumpang juga diprediksi akan meningkat pada masa liburan akhir tahun 2023. Destinasi penumpang dari Balikpapan terutama adalah ke Jakarta dengan 1,1 juta lebih penumpang, Surabaya dengan 825 ribu lebih penumpang, Makassar dengan 348 ribu lebih penumpang, Yogyakarta dengan 281 ribu lebih penumpang, dan Tarakan dengan 203 ribu lebih penumpang. Tim Redaksi TV Rikal Tim melaporkan. Tim Redaksi TV Rikal Tim